Nggak tahu sih apakah benar atau enggak ya, soalnya ini abuk penasaran juga ya. Om, izin masuk ya. Brunya ramah-ramah peningkatan pelayanan. Nah, ini kita nanti. Kita keluar dulu ya, kena copyright. Kena copyright. Ya, alo guys, kembali lagi bersama saya, Adelio Kanovo ya. Ini kali ini saya sedang berada di Mengwi. Nah, ini ada Santoso, ini ada Wisata Komodo nih. Cuman dia parkirnya mepet kayak gini nih. Nah, ini katanya sih dengar-dengar infonya abis ini rombakan dari Scorpion X. Nggak tahu sih apakah benar atau enggak ya, soalnya ini abuk penasaran juga ya. Sama bodi satu ini. Ini ya, armada Wisata Komodo nih. Yang kemarin dinaikin sama teman saya nih. Nah, ini ya Wisata Komodo. Oh ya, untuk Wisata Komodo sendiri menggunakan Kasih Soha 1526 dari karuseri. Rombakan ya, rombakan. Nggak tahu rombakan mana. Tapi kemungkinan besar ini GBAD. GBAD dirombak habis itu jadi C-3. Tapi nggak mungkin si Scorpion X. Apa? Skurking itu pakai yang ini ya, C-3. Karena yang satunya lagi mungkin keres-keresannya itu menggunakan yang Scorpion X. Ini ya, ini keberangkatan Surabaya hari ini. Harga tiketnya 200, berapa? Tiket Surabaya? 250. Sampai tanggal 14. Izin lagi ya ke dalam? Om, izin masuk ya. Belumnya ramah-ramah. Peningkatan pelayanan. Nah, ini kita nanti tutup aja ya. Ini soalnya musiknya kena kopirek. Nah, ini ya. Ini menggunakan kursi buatan timba kencana. Nah, ini Blackrest. Untuk keberangkatan sendiri itu sekitar jam, 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 lima. Ya, pokoknya lebih awal ini ya, Bisu Sarwo, Bisu Bali Trans. Terakhir, paling terakhir Bali Perdana. Dan dilengkapi dengan smoking room sama toilet ya. Toiletnya bersih banget kok. Nah, bersih. Cuma lampunya agak horror. Ini ada smoking roomnya ya. Dan ini ada kandang wacannya biasa. Dan ini kursinya tebel. Dan TV-nya itu lebar banget asli. Audio yang paling mantep sama TV-nya itu mantep banget. Oh ya, untuk lover AC-nya seperti ini ya. Ini warnanya yang model J3. Dilengkapi dengan colokan USB. Dan hanya digunakan untuk apa aja ya. Bukan untuk power bank. Karena bisa udah kebakar karena ngecas power bank ya. Biasa. Oh ya, ini bisa menggunakan empat cover. Dan ini ada bantal ya. Dilengkapi dengan dispenser ya. Oh ya, TV-nya lebar banget. Oh ya, Bis ini menggunakan Mercedes-Benz OH1526. Dan di mana masih menggunakan lift spring. Tapi lift spring-nya Mercedes-Benz Ombu. Dan ditambah lagi equalizer mixer guys. Keren. Nah, ini ya. Ini. Keren. Kita keluar dulu ya. Kena copy rack. Kena copy rack. Kalau mau pesen tiket di agennya Restu Mulia yang ada di Terminal Mugwi. Sama yang di Pidada ya. Pokoknya Wisata Komodo ini sedang melakukan peremajaan besar-besaran. Dan aku bilang ini bisa rekomendasi banget ya. Untuk bagian. Bagi kalian yang mau ke Surabaya. Hingga ke. Nah, itu snack-nya tuh. Snack-nya ada minuman sama snack. Nah, ini ya. Nah, ini untuk Wisata Komodo sendiri. Nanti berangkatnya sekitar jam. Jam, 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 jam. 5. Jam 5 sore. Harga tiketnya 250 ribu. 32 apa? 30 seat. Ditambah lagi dengan fasilitas yang mendukung. Nah, ini penumpang dari timur. Emang ngapanya? Agak kebingungan ya. Soalnya memilih bis. Soalnya agak aneh ya. Nah, ini dari pasar Surabaya. Ruta lama yang sudah diaktifkan lagi. Yaitu Wisata Komodo. Ya, kita tunggu aja. Selesai itu ada Sarawo Nadi. Balik jalan setiap akhir aja beri perdana. Mereka berurutan kok. Oh, ini Suriakaran seramai penumpang di atas. Semoga semua bis juga ramai penumpang lah. Ini ada wayan. Anak pintar. Kita nggak bisa buat tap-nil. Seolah ini bisa maju lho. Maju lho. Bingung aku. Tapi overhang-nya panjang lho, Asli. Overhang-nya bisa ini panjang banget, Asli. Tapi belakang-nya pendek. Nah, ini ya. Enak lho.